Wa'idqara dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa Rabbi ja'al, Ya Allah jadikanlah Ini kalau kita dadapur, sekilas kita bisa ambil dadapur Yaitu adalah adat kita berdoa Adat kita berdoa Wa'idqara Ibrahim, Rabbi, Ya Allah Maka kalau kita meminta ya tentunya seperti ini Terlebih dahulu pembukaannya Tentu ada kalimat-kalimat pembuka Pujian-pujian kepada Allah SWT Menyebut Allah SWT Barulah kemudian kita minta Apa yang kita minta Ada salah seorang sahabat ketika Nabi SAW itu sedang di masjid Setelah sholat dia kemudian berdoa Allahumma gfirli warhamni Allahumma gfirli warhamni Ya Allah berilah, ampunilah aku dan rahmatilah aku Selesai doa ditugur sama Nabi SAW Kamu itu terburu-buru dalam berdoa Seandainya kamu kemudian puji-puji Allah SWT Kemudian bersolawat kepada aku Maka itu akan menjadi lebih baik bagimu Ya kan Puji dulu Allah SWT sebanyak-banyaknya Habitul sholawat kepada Nabi Baru kemudian berdoa Kan begitu ya Jangan langsung seperti itu Nabi SAW Akan lebih baik seperti itu Kemudian Ya Allah jadikanlah Hada baladan Negeri ini Kita tahu bahwasannya negeri ini adalah Makkah ya Yang dimaksud dengan balat Balat itu bisa bermakna Negeri Juga bisa bermakna Kota atau kampung Gak apa-apa ya Jadi balat itu bisa dipakai tempat yang luas Ataupun tempat yang kecil Gak apa-apa ya Kadang Allah SWT sebut Makkah itu Dengan balat Namun di tempat lain Allah SWT sebut dengan Korea Allah SWT katakan Betapa banyak Korea Yang lebih kuat Lebih besar Lebih besar Dari Korea Tempat kamu tinggal Di Korea yang tempat Kamu diusir darinya Korea yang tempat diusir Korea yang kamu diusir Itu mana Ya Mekah lah Ya kan Karena Nabi kan diusir dari Dari Mekah Kan begitu Betapa banyak Korea Yang kuat Yang besar Yang lebih besar Daripada Korea Yang mengusir kamu Kami binasakan mereka Dan tidak ada penolong bagi mereka Allah sebut dengan Korea Allah sebut dengan Korea Korea itu kalau Terjemahannya Kampung Biasa saja Socah ini Socah ini Korea Ini Korea Ini Korea Korea Socah ini Tapi balda Bisa dipakai untuk Indonesia Bisa dipakai untuk Socah Termasuk Mekah ini Mekah Allah SWT Sebut dengan Balda Seperti ayat ini Dan seterusnya Dan seterusnya Itu makna Baladan Jadi dia bisa dipakai untuk Tempat yang luas Yang besar Atau tempat yang kampung Tidak apa-apa Itu bisa dipakai Aminan Yaitu Aman Ini doa Nabi Ibrahim Ini doa Nabi Ibrahim Minta Mekah ini Menjadi Tempat yang Aman Menjadi tempat yang aman Sebagaimana Doa-doa Nabi Ibrahim Yang sebelumnya Wa idkala Ibrahim Murabijalaha dalbalada Amina Wajanubni Wabaniya Al-Na'budal Asnam Ya Allah Wa idkala Ibrahim Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata Jadikanlah negeri ini Negeri yang aman Pertanyaannya Ini kan Kita mau merendung Pertanyaannya Apakah kemudian Tempat itu Negeri yang Tidak aman Sehingga Nabi Ibrahim Minta Supaya negeri ini Negeri yang aman Ya Ataukah mungkin Tempat-tempat Sekitarnya itu Negeri-negeri Yang tidak aman Sehingga Kemudian Nabi Ibrahim Minta Negeri itu Menjadi negeri yang aman Ya Ataukah Memang negeri itu Adalah negeri yang aman Yang Beliau minta Supaya seterusnya Menjadi negeri yang aman Mana yang kira-kira Kenapa Nabi Ibrahim Berdoa Minta ini negeri Menjadi negeri yang Aman Apakah Kemudian Ya Nanti Mekah ini Mekah ini akan Menjadi negeri yang Tidak aman Sehingga Nabi Ibrahim Minta Mekah ini Menjadi negeri yang aman Ataukah Dulunya Mekah ini Menjadi negeri yang Tidak aman Sehingga Nabi Ibrahim Minta Supaya Menjadi aman Ataukah Kemudian Sekeliling-kelilingnya Ini adalah Negeri-negeri yang Tidak aman Dan Nabi Ibrahim Minta Mekah menjadi negeri yang Aman Mana yang benar Kira-kira Semuanya benar Tiga-tiganya benar Ya Yaudah Anggaplah Tiga-tiganya benar Jadi Kita ambil fakta Sekarang Ambil fakta Fakta Apakah Apakah Kemudian Doanya Nabi Ibrahim Terkabul Atau tidak Ambil fakta Apakah Doanya Nabi Ibrahim Terkabul Atau tidak Terkabul Sebelum Nabi Ibrahim Ataukah setelah Nabi Ibrahim A.S. Doa ini Kan begitu Menjunjuk dari pertanyaan Kan begitu Kalau kemudian Kita merujuk Kepada Beberapa Ayat Seperti Surat yang sering Kita dengar Apa Mi'ilafi kuraisin Terus I'ilafi Merihata Sita'iwas So'if Faliyak Faliyak Budu Hadal Bait Alladi Minjui Wa'amanahum Minkhawf Itu Ayat cerita tentang Apa Cerita tentang Kebiasaan Orang-orang Mekah Kalau musim panas Dan musim Dingin Kan begitu Kalau musim panas Mereka pergi ke Sam Kalau musim dingin Mereka pergi ke Yaman Untuk cari dagangan Kan begitu Ceritanya seperti itu Kemudian Di ayat itu Allah SWT Sebutkan Bahwasannya Mereka itu Setiap kali Kemudian berdagang Ke negeri Sam Itu aman Tidak ada yang Mengganggu Tidak ada yang Merampok Jadi kalau orang Mekah Berarti Berarti apa Aman Aman Berarti Aman Mekah ini Dan penduduknya aman Jadi kalau mereka keluar Tapi kalau orang lain Yang lewat Di Perdagangan itu Bisa jadi Mereka dirampok Bisa Dan sering kejadian Tapi kalau Kemudian ditanya Dilihat Orang-orang ini Kemudian dari Mekah Mereka Tidak ada yang berani Mengganggu Orang Orang tersebut Kenapa Aman Berarti ini adalah Doa Nabi Ibrahim Terkabul Kemudian kita lihat Juga peristiwa Abraha itu Ketika mau menghancurkan Kaaba Dengan pasukan Gajahnya Ada satu gajah Yang paling besar Yang menjadi Pimpinan gajah-gajah Yang mereka pakai Dan gajah itu Namanya Mahmud Gajah itu bernama Mahmud Gajah yang paling besar Begitu gajah ini Mau memasuki Kota Mekah Dia kemudian Tabaruk Apa namanya Merukuk Merukuk Begitu ya Tidak mau jalan Dipaksa-paksa Tidak mau jalan Begitu kemudian Tali kekannya Diarahkan balik Dia mau berdiri Tapi begitu Diarahkan lagi Kota Mekah Tidak mau dia Tapi hanya Dipaksa sama Sama Raja Abra Dipaksa Masuk ke Kota Mekah Begitu masuk Kota Mekah Kakek Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yeni Abdul Muttalib Bilang Sudah kalian semuanya Minggir semuanya Naik ke gunung-gunung semuanya Kita lihat Apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Allah Mereka sebutkan Apa yang akan mereka Apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan lakukan kepada Pasukannya Abraha ini Kita minggir semuanya Ke gunung-gunung Minggir semuanya Ke gunung-gunung Lalu kemudian Abraha pun Masuk dengan Barat Tentaranya Dan kemudian Pada waktu itu Di Mekah Ontanya Kakeknya Nabi itu Kurang lebih Ada 200 ekor itu Kemudian diambil oleh Abraha Diambil oleh Abraha Kemudian Kakeknya Nabi ini pun Dipanggil oleh Raja Abraha Dipanggil Kemudian ditanya Apa yang kamu minta Dari saya Dia bilang Apa Saya minta Kembalikan 200 ekor Onta milik saya itu Kata Raja Abraha ini Hina sekali Kamu ini Kamu gak memikirkan Pendudukmu Kamu gak memikirkan Rakyatmu Kamu gak memikirkan Anak buahmu Tapi kamu justru mikir Kamu bahkan gak mikir Kaabah yang kami Mau hancurkan Tapi kamu justru Malah mikir Ontamu Kamu ini bukan Pemimpin yang baik Menurut Abraha ini Kamu bukan Pemimpin yang Karismatik Kamu hanya Mementingkan dirimu sendiri Kata Abraha Begitu Namun dijawab Sama kakeknya Nabi Apa jawabannya Luar biasa Ya kan Wa'ana robbul ibil Kata Kakeknya Nabi Saya ini Pemilik Onta ini Adapun Rumah ini Sudah ada yang Punya Dan dialah yang Akan menjaga rumah ini Bukan tugas saya Menjaga rumah ini Yang jaga rumah ini Sudah ada Dan pastilah dia akan Menjaga rumah ini Dan bukan saya Yang menjaga rumah ini Sudah selesai Saya serahkan Sama yang punya Saya hanya mengambil Yang saya punya saja Itu 200 ekor Onta saya Luar biasa Jawaban ini Luar biasa Membuat Abraha Kemudian berpikir Ada apa Kira-kira Kan begitu kan Ada apa Kira-kira Barulah kemudian Terbukti Mereka berusaha Kemudian merusak Ka'bah Yang terjadi apa Allah utus Burung Ababil Bukan burung Ababil Ababil itu Burung yang Jajar Datang Berombong-rombong Itu Ababil Maksudnya Burungnya Bukan burung Ababil namanya Itu pelajaran sekolah SD dulu ya Burung Ababil Maksudnya itu Burung Ababil Memang burung yang datang Secara Beriring-iringan Itu namanya Ababil Itu yang kedua Kemudian Kalau kita lihat Ada naslaki yang lebih kuat Daripada itu Bahwasannya Doa Nabi Ibrahim Sudah terwujud Sebelum Nabi SAW Itu surat Al-Ankabut Surat Al-Ankabut Surat ke 20 Sembilan Coba dibuka Surat Al-Ankabut Ayat 67 Itu sudah jelas Ayat itu menunjukkan Amannya kota Mekah Apakah mereka Tidak memperhatikan Kami menjadikan Haraman Aminan Itu negeri yang Tempat mereka tinggal Itu negeri yang haram Dan negeri yang Aman Yang manusia Di sekitar Apa namanya Ka'bah itu Sekitar Mekah itu Mereka saling Merampok Berarti Sekitar-sekitar Mekah itu Memang Bukan menjadi tempat yang Aman Karena bisa jadi mereka Kalau melewati tempat-tempat itu Mereka bisa dirampok Kecuali orang Mekah Sehingga kemudian Kita lihat bahwasannya Memang Mekah itu Menjadi tempat yang Aman Tempat yang aman Yang sekeliling mereka Adalah tempat-tempat yang Saling Merampok Berarti Pertanyaannya juga Bisa benar juga Bahwasannya Mekah menjadi tempat yang aman Di sekeliling mereka Tempat-tempat yang tidak Aman Kan begitu ya Nah inilah Kemudian doa Nabi Ibrahim A.S. Terbukti sudah Inilah doa Nabi Ibrahim Yang kemudian Terbukti Bahwasannya Mekah Sampai sekarang pun Menjadi tempat yang Aman Seperti yang saya bilang kemarin Meskipun ada Satu dua orang Personel-personel Orang-orang yang Tetap melakukan Kejahatan di Mekah Itu Bukan menunjukkan Bahwasannya Mekah Tidak Tidak aman Tidak Secara umum Tetap Mekah menjadi tempat yang Aman Sebagaimana Doa Nabi Ibrahim A.S. Kepada Kota Kota Mekah Kemudian Kalau kemudian kita Perhatikan Kenapa Nabi Ibrahim Kemudian minta aman Kan begitu Kok gak minta yang lain Kenapa minta Kenapa minta aman Coba Ya kan Sebagaimana yang sudah Kita mungkin Pahami bersama Ya kan Bagaimana kalau Kemudian kita tinggal Di satu negeri yang tidak Yang tidak aman Ya kan Kita kacau balau Ya kan Kerja Harta kita banyak Membambangkan Kita sukses Dan sebagainya Tapi gak aman Kemana-mana juga Merasa Gak nyaman Ya kan Kesana takut dirampok Kesana takut dirampok Kesana takut dirampok Dan sebagainya Ya kan Sehingga Keamanan itu menjadi Sesuatu yang sangat Berharga Yang kita Inginkan Dari Pada suatu Suatu negeri Semua negeri Saya rasa Semua negeri Kalau kemudian Pengen aman Pengen Semuanya Mesti pengen aman Gak pengen Kacau negerinya Ya kan Gak pengen Kemudian Negerinya itu Kemudian Terjadi pertumpahan Darah Di antara Di antara Yang lain Mereka pengen Bahannya negeri Mereka adalah negeri yang Aman Ya Sehingga Inilah yang kemudian Diminta oleh Nabi Ibrahim A.S. Sehingga kemudian Di Mekah Betul-betul Menjadi negeri yang Aman Ya Di Mekah Kemudian menjadi negeri yang Aman Kemudian Warzub'ahlahu Ya Dan berilah rezeki Penduduknya Ya Berilah rezeki Penduduknya Ya Berilah rezeki Penduduknya Jadi kalau Allah S.W.T. Sebutkan Bahwasanya Negeri itu Negeri yang Aman Ya Maka Sudah menjadi Otomatis Ya Kalau Kalau kalimat kita ini Merucuk Negeri Otomatis Penduduknya pun Apa namanya Ikut Include Di Di dalamnya Kan begitu ya Kalau Nabi Ibrahim Yang mengatakan Ya Allah Jadikanlah ini negeri yang aman Bukan hanya negerinya yang aman Tetapi Apa Jelas penduduknya yang aman Karena Allah S.W.T. Sebut yang namanya Allah hancurkan suatu negeri Itu bukan negerinya yang dihancurkan Tapi memang penduduknya yang dihancurkan Tapi Allah S.W.T. Sebut negeri Itu sudah mencakup Penduduknya Begitu ya Kemudian diminta lagi yang lain Sama Nabi Ibrahim Yaitu apa Warzub'ahlahu Ya kan Ya Allah Berilah Rezeki Penduduknya Ya Rezeki Penduduknya Sudah enggak lagi minta Berilah rezeki Negerinya Tidak Tapi berilah rezeki Penduduknya Ya Karena apa Aman sudah mencakup Negeri Aman juga sudah mencakup Penduduknya Lalu kemudian Nabi Ibrahim Minta lagi Setelah aman Minta lagi Rezeki apa Warzub'ahlahu Ya kan Berilah rezeki Penduduknya Minas samarot Dari Buah-buah Terbukti enggak ini Doanya Nabi Ibrahim Terbukti Bagaimana Di Mekah itu Tidak ada buah-buahan Buah-buahan Dari mana Mekah itu Bukan itu Tidak ada buah-buahan Mekah itu Gersang Di satu lembah Yang tidak ada Sama sekali Apa-apanya Tidak ada Sama sekali Tidak ada Sama sekali Daun-daunan pun Tidak ada Apalagi buah-buahan Tidak ada Sama sekali Tidak ada buah-buahan Tidak ada buah-buahan Ketika meninggalkan Keluarganya Ya Allah berilah Mereka rezeki Buah-buahan Faktanya Buah-buahan Tidak ada di Mekah Semuanya Berasal dari Luar kota Mekah Rumah pun Dari Medina Yang banyak Namun kalau kita Pergi ke Mekah Sekarang ini Kita mau cari Buah-buahan Apa saja ada Buah-buahan Yang kita makan Di Indonesia Semua ada di Mekah Cari saja Mangga Ada mangga Di Mekah Langsep Ada di Manggis Ada Durian Ada juga Di Mekah Durian Pak Langdum Tinggal lama Di Mekah Coba jalan-jalan Nanti ketemu Yang namanya Durian Bahkan warung-warung Warung Indonesia Juga Banyak Ada warung Yang terkenal Di sana Namanya warung Sidul Itu isinya Masakan Indonesia Semua isinya Ada semuanya Ada semua Buah-buahan Semuanya ada Inilah bukti Doa Nabi Ibrahim Memang tidak ada Tapi Allah Datangkan Buah-buahan Dari luar kota Mekah Semuanya Datang ke Semuanya Datang ke Mekah Semuanya Tidak ada Yang tidak datang Kota Mekah Untuk mencari Buah Apa saja Sekarang Buah-buahnya Pisang Jeruk Kan begitu Kalau jatah Jatah makanan Dari jatah makanan Dari catering itu Biasanya isinya Jeruk Pisang Kan begitu isinya Itu dari mana Itu Mungkin Mekah Nandor Itu Tidak mungkin Nanam itu Tidak ada Mekah Nanam itu Tidak ada Kalau di Indonesia Apel Ditanam Jeruk Ditanam Semua Semua Ditanam Di Indonesia Sampai Kayu pun Ditanam Bisa dimakan Kayu Ditanam Di Indonesia Bisa dimakan Kayu Sama Orang Indonesia Saking suburnya Indonesia Kayu pun Bisa dimakan Sama orang Indonesia Itulah kemudian Bukti doa Nabi Ibrahim Alayhi Sallatu Wasallam Yang kemudian Mendatangkan Allah SWT Datangkan Buah-buahan Itu Berbagai macam Buah-buahan Ke kota Mekah Kemudian Pertanyaannya juga Kenapa kemudian Nabi Ibrahim Minta buah-buahan Kenapa Tidak minta Yang lain Sayurankah Atau apa Tapi kenapa Kemudian Nabi Ibrahim Minta Buah-buahan Sekali lagi Ini tadakbur Bukan kita mencoba Untuk Kenapa 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 Kita mencoba Tadakbur Tadakbur Itu yang mencoba Cari Hikmah Kira-kira Apa Mungkin Allah SWT Kok begitu Saja Ini apalagi Doanya Nabi Ibrahim Yang sangat Mulia Kok Nggak kita Kemudian Nggak kita Perhatikan Sayang Nggak kita Perhatikan Sayang Kemudian Kenapa Buah-buahan Kalau kita Lihat Sekarang Ini Perekonomian Perekonomian Itu juga Memang bisa Berasal dari Buah-buahan Di Mekah Ini Orang jual Ini Jual Anggur Jual Kurma Jual Jeruk Jual Mangga Jual Pisang Sebagainya Semuanya Dijual Artinya Apa Untuk Menyambung Kehidupan Mereka Apa Jualan Itu Jual Buah-buahan Sehingga Jual Buah-buahan Itu Kemudian Menjadi Rezeki Bagi Penduduk Mekah Hari ini Terbukti 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 Bayangkan Kalau Umbama Apa Namanya Mekah Itu Kalau Enggak Kemudian Kita Bicara Doanya Nabi Ibrahim Mekah Hari itu Mekah Tidak Bisa Kemudian Orang-orang Mekah Tidak Bisa Bertahan Hidup Dan Kemudian Tidak Bisa Langgang Seperti Sampai Sekarang Ini Bayangkan Kalau Kemudian Nabi Ibrahim Tidak Meminta Doa Jual Jadikan Negeri Yang Aman Padahal Kita Tahu Sendiri Orang Mekah Puncak Ekonomi Mereka Tidak Ada Lain Kecuali Perdagangan Pada Waktu Itu Tijaro Dakan Keluar Negeri Ambil Baju Dijual Di Mekah Ambil Baju Ke Negeri Yaman Dijual Di Kota Mekah Bayangkan Kalau Kemudian Orang Mekah Itu Tidak Didoakan Oleh Nabi Ibrahim Aman Bagaimana Perekonomian Orang-orang Mekah Makanya Kemudian Ayat Yang Tadi Yang Al-Ankabut Nyoba Negur Orang-orang Mekah Apakah Kamu Tidak Perhatian Apakah Kamu Tidak Perhatikan Kamu Dijadikan Aman Kamu Kamu Bisa Pergi Dengan Aman Sedangkan Tempat-tempat Yang Lain Mereka Saring Merampok Apakah Dengan Batil Kamu Masih Percaya Seperti Itu Padahal Nikmat Allah Sudah Berikan Kepada Kalian Berupa Keamanan Negeri Kalian Aman Tidak Diserang Aman Negeri Itu Negeri Yang Termasuk Bahasa Kita Yang Belum Pernah Dijajah Sama Sekali Hampir Semua Tempat Itu Pernah Dijajah Oleh Persia Dan Romawi Tapi Mekah Negeri Yang Kemudian Belum Pernah Dijajah Sekalipun Oleh Negeri Negeri Yang Lain Menjadi Negeri Yang Bebas Merdeka Kalau Kita Bicara Di Dunia Ini Ada Negeri Yang Belum Pernah Dijajah Ada Negeri Mana Swiss Belum Pernah Dijajah Oleh Negeri Mana Pun Indonesia Pernah Dijajah Oleh Belanda Portugis Jepang Tidak Tanggung Tanggung Berapa Tahun 350 Tahun Dijajah Nya Kan Begitu Itu Dijajah Mekah Tidak Pernah Itu Sudah Bukti Bahwa Mekah Aman Sudah Kemudian Penduduknya Ketika Keluar Dari Kota Mekah Tidak Pernah Dirampok Sedikitpun Tidak Pernah Diganggu Sedikitpun Eh Terhadap Itu Mereka Masih Mensebutkan Allah Subhanahu Wa ta'ala Dengan Begitu Mereka Masih Kufur Pada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dengan Begitu Mereka Masih Kufur Terhadap Nikmat Allah Subhanahu Wa ta'ala Padahal Nikmat Allah Sudah Begitu Luar Biasa Kepada Mereka Penduduk Mekah Ini Seandainya Allah Subhanahu Wa ta'ala Tidak Berikan Keamanan Pada Penduduk Mekah Ini Mati Ekonomi Mereka Sudah Ya Kan Mati Ekonomi Mereka Karena Ekonomi Mereka Hanya Pada Perdagangan Nah Inilah Kalau Kemudian Kita Bisa Merenung Sedikit Kepada Doanya Nabi Ibrahim Maka Doanya Nabi Ibrahim Luar Luar Biasa Luar Biasa Dan Itu Menjadi Keberkahan Bagi Kita Sampai Sekarang Ini Berkat Doa Nabi Ibrahim Luar Biasa Sampai Hari Ini Kita Bisa Merasakan Nikmat Amannya Kota Mekah Kemudian Buah Buahan Yang Melimpah Di Kota Mekah Hari Ini Itu Berkat Doanya Nabi Ibrahim Yang Diijabah Oleh Allah Kemudian Nabi Ibrahim Bilang Selanjutnya Kita Coba Renungi Dari Buah Buahan Cuman Yang Beriman Saja Dari Mereka Ya Allah Yang Lain Berarti Kan Tidak Termasuk Paham Maksudnya Nabi Ibrahim Berdoa Ya Ya Allah Berilah Rezeki Penduduknya Pertama Begitu Berilah Rezeki Penduduknya Kemudian Nabi Ibrahim Bilang Tapi Orang Yang Beriman Saja Di Antara Mereka Tapi Yang Beriman Saja Di Antara Mereka Pertanyaannya Loh Ya Allah Kenapa Kemudian Nabi Ibrahim Hanya Mendoakan Yang Beriman Saja Kenapa Nabi Ibrahim Tidak Mendoakan Seluruhnya Orang-orang Yang Ada Di Mekah Baik Yang Kafir Maupun Yang Beriman Kok Nabi Ibrahim Hanya Mendoakan Orang Yang Beriman Saja Kenapa Semuanya Saja Penduduk Mekah Dapat Rezeki Dari Buah-buahan Tersebut Kenapa Coba Coba Perhatikan Doa Yang Di Atasnya Ayat Yang Di Atasnya Ibrahim Ibrahim Jadikan Kamu Ini Pemimpin Bagi Manusia Iman Bagi Manusia Nabi Ibrahim Bilang Apa Dari Keturunanku Ya Allah 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 Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Janjiku Ini Tidak Terkena Kepada Orang Orang Yang Dolim Nabi Ibrahim Ingat Doa Ini Nabi Ibrahim Ingat Doa Ini Jadi Nanti Nabi Ibrahim Minta Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wazuk Ahlahu Baik Yang Beriman Maupun Yang Kafir Sementara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Bilang Gak Bisa Wahai Ibrahim Yang Dolim Gak Bisa Dapat Maka Nabi Ibrahim Bila Man Aman Saja Ya Allah Nanti Kalau Saya Minta Semuanya Engkau Tegur Lagi Salah Lagi Saya Jadi Nabi Ibrahim Khawatir Takut Khawatir Takut Itu Adab Berdoa Adab Doa Sekali Lagi Nabi Ibrahim Punya Adab Sekali Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Khawatir Nanti Kalau Nabi Ibrahim Minta Sesuatu Yang Enggak Betul Minta Sesuatu Yang Beliau Tidak Punya Ilmunya Tentang Masalah Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bilang Bahwa Saya Nggak Akan Kena Orang Orang Yang Dolim Nanti Kalau Saya Minta Untuk Orang Kafir Juga Saya Khawatir Itu Doa Saya Terlalu Berlebihan Nanti Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tegur Saya Paham Tak Amin Ya Kemudian Nabi Ibrahim Mencoba Untuk Kemudian Nggak Dapat Teguran Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Yang Sebelumnya Namun Subhanahu Allah Tetap Tegur Nabi Ibrahim Allah Subhanahu Tetap Tegur Pada Ayat Yang Selanjutnya Itu Kepada Orang Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Saja Ya Allah Kan Begitu Doanya Nabi Ibrahim Allah Subhanahu Bila Apa Sama Yang Kafir Juga Saya Akan Beri Nikmat Kepada Orang Yang Kafir Itu Juga Nggak Bapa Wahai Ibrahim Nggak Bapa Wahai Ibrahim Yang Beriman Saya Kasih Yang Kafir Pun Saya Kasih Wahai Ibrahim Kamu Jangan Khususkan Untuk Orang Yang Beriman Saja Yang Kafir Pun Nggak Apa Apa Akan Saya Kasih Orang Kafir Nya Salah Lagi Ditegur Lagi Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Pertama Sudah Ditegur Yang Kedua Ditegur Lagi Maunya Nabi Ibrahim Supaya Ditegur Minta Yang Kafir Yang Yang Kafir Juga Nggak Bapa Cuman Saya Akan Berikan Mereka Nikmat Sedikit Sebentar Masya Allah Jadi Nggak Bapa Sudah Orang Kafir Dapat Nikmat Sudah Nggak Bapa Sudah Biarkan Saja Nggak Bapa Oh Saya Akan Berikan Mereka Nikmat Yang Sedikit Nikmat Yang Sebentar Ini Yang Perlu Digaris Bawai Ini Yang Perlu Digaris Bawai Nikmat Kepada Orang Kafir Itu Sedikit Sebentar Yang Hanya Seusia Umur Umur Mereka Saja Seperti Yang Saya Bila Tadi Sesungguhnya Allah Memasukkan Orang Orang Yang Beriman Dan Beramal Soleh Di Negeri Yang Mengalir Sungai Sungai Di Bawahnya Mereka Itu Bersenang 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 Makan Sebagaimana Makanya Orang Orang Sebagaimana Binatang Ternak Itu Makan Sementara Neraka Adalah Tempat Kembali Mereka Sudah Tidak Biarin Orang Orang Kafir Ini Makan Sepuasnya Dapat Kekayaan Sebanyak Banyaknya Dapat Dunia Yang Seluas Seluas Tidak 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 Biarkan Saja Aku Beri Mereka Nikmat Yang Sedikit Kemudian Aku Paksa Coba Perhatikan Kalifat Allah Subhanahu Wata'ala Ini Kemudian Aku Paksa Jadi Apa Namanya At-Torruhu Itu Begini Jadi Kalau Ada Orang Jalan Kita Papasan Hadisnya Nabi Hadisnya Nabi Kalau Kita Jumpa Dengan Orang-orang Kafir Desak Mereka Ke Arah Yang Sempit Jadi Kalau Orang Muslim Papasan Dengan Orang Kafir Minggir Suruh Minggir Karena Emang Orang Muslim Itu Tinggi Di Jalan Di Lorong Begini Ini Ada Orang Kafir Ini Orang Muslim Dari Sini Suruh Minggir Mereka Suruh Minggir Fa At-Torruhu 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 Mereka Desak Mereka Ketempat Yang Minggir Yang Nyempit Kita Yang Jalan Itu Dulu Begitu Kenapa Karena Emang Islam Tinggi Muslim Mulia Masa Kemudian Jumpa Begitu Kita Yang Minggir Orang Kafir Yang Lewat Mana Ketinggian Islam Kalau Begitu Itu Kalau Orang Islam Tinggi Kalau Jumpa Orang Kafir Siapapun Dia Minggir Orang Islam Yang Lewat Kasih Jalan Orang Islam Itu Mestinya Begitu Mestinya Begitu Mestinya Begitu Tapi Sekarang Enggak Begitu Orang Kafir Lewat Kita Yang Minggir Jauh Sampai Ini Itu Namanya Faktor Ruhu Ila Ad Jaki Paksa Dia Untuk Minggir Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pakai Kalimat Yang Sama Summa At Tor Ruhu Kemudian Paksa Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memaksa Orang Orang Tersebut Masuk Dalam Neraka Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pakai Kata Kata Ini Kenapa Allah Subhanahu Ta'ala Pakai Kata Kata Kenapa Karena Mereka Semuanya Pada Lari Dari Adab Neraka Betul Semuanya Pada Lari Dari Adab Neraka Semuanya Pada Kabur Apa Paksa Enak Enak Bahasanya Kalau Begitu Serem Bahasanya Kalau Begitu Masya Allah Serem Tidak Bisa Lari Kalau Kita Tidak Bisa Lari Orang Dari Neraka Kenapa Allah Akan Paksa Meneraka Melari Kemana Angkat Masukkan Kedalam Neraka Melari Kemana Pegang Masukkan Dipaksa Masuk Dalam Neraka Subhanallah Semuat Teruh Kemudian Allah Akan Paksa Mereka Untuk Menuju Kepada Neraka Wabi Masyir Dan Neraka Sudah Tempat Buruk Buruk Tempat Kembal Kalau Sudah Allah S.W.T. Allah Bilang Bahwasannya Ini Wabi Sal Masyir Buruk Buruk Tempat Kembali Ada Tidak Tempat Yang Lebih Buruk Lagi Dari Tempat Ini Sudah Tidak Ada Lagi Sudah Tidak Ada Lagi Tempat Yang Paling Buruk Dari Tempat Ini Tempat Mereka Kembali Itulah Orang Orang Kafir Maka Kemudian Ingat Ingat Bahwasannya Disini Ada Hikmah Yang Sangat Penting Biarlah Nikmat Itu Kenapa Nikmat Itu Tujuannya Memang Bikin Orang Kafir Seperti Itu Sudah Sudah Kamu Tidak Usah Heran Sama Mereka Itu Biarin Saja Tidak Takjib Sama Mereka Itu Sama Anak Mereka Yang Banyak Sama Harta Mereka Yang Banyak Karena Allah Menginginkan Dengan Harta Mereka Semua Itu Dengan Anak Mereka Semua Itu Allah Ingin Menghadap Mereka Di Dunia Dan Nanti Allah Akan Cabut Mereka Dalam Keadaan Kafir Jadi Tujuannya Harta Itu Supaya Mereka Tetap Kafir Maka Hati-hati Kalau Kemudian Harta Yang Banyak Menyebabkan Orang Tetap Kufur Harta Yang Banyak Menyebabkan Orang-orang Tetap Maksiat Hati-hati Itu Yang Kita Sering Sebut Dengan Istidraj Itu Yang Sering Allah Wanti-wanti Kepada Kita Ini Hati-hati yukaddibu bihadal hadisi sanastadarijuhum min haisu layaklamun wa umli lahum inna kaydi matiin amtas aluhum fahum min mangrumin muskalun sanastadarijuhum kami akan apa namanya ya sudah biarkan mereka kami berdasarkan min haisu layaklamun dari arah yang mereka gak ketahui oh sya Allah dapat nikmat yang banyak seolah Allah dapat ush nikmat yang banyak tapi apa Allah akan binasakan dia dari arah situ sebetulnya Allah akan binasakan dia dari dari arah situ sebetulnya maka hati-hati ya bahwasannya kalau kemudian kita dapat nikmat namun kemudian terus-terusan maksiat dari situ Allah akan masukkan kita ke dalam neraka sudah gitu saja intinya kalau dapat nikmat terus-terusan maksiat dari situ Allah akan masukkan dia orang itu ke dalam neraka jadi gak usah gak usah ini ya kan gak usah apa namanya gak usah takjub dengan mereka ya kayak banyak mobilnya Ferrari mebulnya apa namanya Rubicon mobilnya apa dan sebagainya gak pernah sholat ke masjid gak pernah ngaji ke masjid gak pernah apa ke masjid gak pernah minta Allah subhanahu wa ta'ala mereka biarin dari situ Allah akan masukkan dia ke neraka ya gak dari situ Allah akan masukkan dia ke neraka sudah gampang saja kita kita melihat anunya ya kan wah na'udhu billah saya berlindung kenapa karena Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dari arah situ kalau dia gak ber tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka intinya adalah begitu kita dapat nikmat kalau kemudian itu semakin kita semakin tambah ibadah semakin tambah takarub insya Allah dari situ Allah akan masukkan kita ke surga kan gampang ya kalau kemudian dapat nikmat ya nambah ibadah nambah takarub ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari situ Allah akan masukkan kita ke surga insya Allah kan begitu tapi kalau kemudian dapat nikmat kemudian semakin jauh dari situlah Allah akan masukkan kita ke dalam neraka ya itu poin jaga budang harus hati-hati ya hati-hati betul ya tambah soki eh lok toman ke masjid boleh lok toman ngaji boleh ya lo andik cabang apa bangkalan cabang lima wah wah relax 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 semuanya relax semua ya kan wah habis itu gak pernah ke masjid lagi hati-hati saya mengingatkan diri saya juga antun semua hati-hati ya kan tapi kalau kemudian cabangnya sudah banyak semakin rajin ke masjid infaknya semakin banyak Alhamdulillah ya insya Allah itu ngantarkan kita ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala inilah apa tadapur yang bisa kita perhatikan dari ayat ini wallahu ta'ala alam akurukal lihad astaghfirullahalikul idam astaghfirullahalikul idam astaghfirullahalikul idam astaghfirullahalikul idam